Assalamualaikum, halo Youtube Ini adalah Lemfo LT02 Smartband yang punya layar warna Untuk melengkapi aktivitas fitness Dan kegiatan outdoor kita Ini dari Benggood, harganya 400 ribuan Kode kupon 15% Juga ada di dalam kolom deskripsi kan Dan mari kita mulai Kotak smartwatch dan smartband Dari Lemfo selalu berwarna hitam ya Termasuk ini nih Di dalamnya ada kertas panduan penggunaan berbahasa Inggris Kemudian ada Lemfo LT02 Yang kesan pertamanya Wow, layarnya besar nih kan Xiaomi Mi Band 3 juga kalah besarnya nih Asli, awalnya saya bingung Ini kok gak ada kabel USB untuk ngisi daya baterai ya Wah, kacau nih Tapi nanti akan saya jelaskan cara mengisinya Lemfo LT02 terdiri dari 4 varian warna Yaitu putih, hijau, hitam, dan juga warna abu Varian warna ini dibedakan dari strapnya sendiri Bukan dari perangkatnya Berarti yang saya ini hijau ya Dan untuk kelenturan strapnya ini Agak sedikit lebih keras Jika saya bandingkan dengan Mi Band 3 ya Di bagian atas, Lemfo LT02 ini Punya layar IPS 0,98 inch Dengan resolusi 160x80 pixels Sementara di bagian belakang ada sensor detak jantung Dia pun dibekali dengan Bluetooth 4.0 Kemudian daya baterai 120 mAh Dan juga rating waterproof IV68 Yang bisa agak bawa renang nih Udah bagus kayak di Mazebit BIP ya Lemfo LT02 merupakan smartband layar warna pertama saya Jadi kesan yang saya rasakan ini Seger dan sedap banget dilihatnya kan Meskipun layar masih IPS Tapi icon dan ketajaman warnanya ini Dapet kok Nah untuk mengoperasikannya Kita bisa menggunakan touch key Yang ada di bagian bawah layar ini Kecil sih Dan saya sering lupa Kalau lemfo LT02 ini belum touchscreen Jadi sering nyentuh-nyentuh layar di tengahnya Mungkin karena efek dari layar warnanya ini Duh sedap banget Nah di tampilan yang saya sebut saja Sebagai watch face ini Disini kita bisa menemukan icon atau indikator Dari baterai Serta tampilan waktu saat ini Nah biar gak bosen Watch face ini pun bisa kita ubah Meskipun hanya ada 2 biji Ya tapi tampilannya oke kok kan Nah untuk menu tracker olahraga sendiri Disini dia punya menu steps Untuk menghitung jumlah langkah kaki Lalu ada penghitung kalori yang sudah dibakar Kemudian ada seberapa jauh jarak tempuh Yang sudah kita ambil ya kan Kemudian ada heart rate monitor Lalu ada sport data yang bisa diaktifkan Saat kita sedang berlari misalnya Selanjutnya ada menu untuk memonitor waktu tidur Kemudian penghitung notifikasi pesan Pencarian device Stopwatch dan juga untuk mematikan smartband ini Lampo L1002 bisa di fairing ke smartphone Untuk melihat laporan lebih lengkap Serta untuk mengatur fitur-fitur apa yang ingin diaktifkan di smartband ini Menggunakan aplikasi World Health ini Di tampilan home aplikasinya sendiri Kita bisa melihat laporan kegiatan olahraga untuk hari ini misalnya Kemudian aktivitas tidur dan juga statistik dari sensor detak jantung Selama jam ini kita gunakan Seperti hanya laporan aplikasi kesehatan lain Kita pun bisa melakukan komparasi setiap tanggal yang satu dengan yang lainnya misalnya Selanjutnya ada menu sport yang bisa kita aktifkan saat akan berlari lagi Maka laporan dari trackingnya ini akan muncul Sementara pada pengaturan atau device management Di sini kita bisa mengatur agar notifikasi smartphone bisa masuk ke smartband ini Mulai dari terpon, pesan hingga aplikasi yang sudah terpasang Dan bagusnya notifikasi dari pesan ini bisa dicek satu-satu Mantap nih kan Kemudian kita pun bisa mengatur jam agar bisa selalu mengecek detak jantung Tapi tidak ada pilihan untuk mengatur frekuensinya sendiri ya kan Dan yang paling penting lagi ada fitur lip wrist Dimana ketika smartband ini kita angkat untuk memeriksa waktu Maka akan menyala secara otomatis Nah kalau saya bandingkan dengan Mi Band 3 Fitur ini lebih responsif di lemfo LT02 ini loh Bagus kan Kemudian untuk daya baterai yang berkapasitas 125H Mereka klaim bisa digunakan selama 240 jam atau sekitar 10 hari dalam sekali pengisian ya Tapi kalau saya nunggu hingga 10 hari Mesti lama banget bikin videonya kan Nah soal baterai, smartband ini memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengisi daya Kita bisa menggunakan adapter USB 5V Atau yang biasa agar pakai untuk mengisi daya baterai HP Kemudian lepaskan salah satu strapnya Dan tinggal kita pasangkan aja sih ke adapternya Artinya smartband ini gak perlu charger khusus lagi Lemfo LT02 semua fiturnya berjalan dengan baik Saya suka nih Apalagi dengan tampilan layar yang udah berwarna Jadi makin enak dilihat dan juga lebih sedap kan Kemudian smartband ini pun bisa dimatikan misalnya saat sedang tidak digunakan Berbeda dengan Mi Band 3 yang gak bakal mati kecuali baterainya udah habis Jadi fitur shutdown ini menurut saya penting juga nih kan Link pembelian dan kode kupon ada di dalam kolom deskripsi Jadi silahkan cek untuk mengetahui harga terbarunya Jangan lupa tap tombol like jika terhibur dengan video ini Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax